Siapa sih yang gak kenal dengan produk-produk Jepang seperti Pocky, Prats, dan Morinaga? Kedua produk itu dihasilkan oleh dua perusahaan raksasa Jepang, Gliko dan Morinaga. Meski sudah mendunia, Gliko dan Morinaga hampir saja rubuh tiga dekade silam. Keduanya sempat terlibat kasus pemerasan dengan seseorang atau sejumlah orang yang kini dikenal dengan nama Monster dengan 21 wajah. Sang Monster sempat meneror Gliko dan Morinaga selama 17 bulan pada pertengahan tahun 80-an. Aksi terornya pun membuat kedua perusahaan raksasa tersebut menelan rugi besar dan hampir saja hancur. Hai manusia malam, selamat datang di Malam Malam Stories. Gue Papa Chan dan di episode Misteri Malam Malam hari ini, kita akan membahas tentang kasus teror Monster dengan 21 wajah yang nyaris menghancurkan perusahaan raksasa Jepang. Malam Malam Stories Kasus pemerasan Monster dengan 21 wajah ini dimulai pada tanggal 18 Maret 1984. Waktu itu, terdapat dua orang bertopeng yang memasuki rumah Presiden Gliko, Katsuhisa Ezaki. Keduanya langsung mengikat dan menyandra istri serta anak Ezaki, kemudian menyeret sang Presiden yang tengah mandi. Kasus penculikan ini langsung membuat masyarakat Jepang geger. Ya, itu karena komplotan penculik tersebut meminta dana tebusan sebesar 1 miliar yen. Nah, untungnya mereka tidak berhasil mendapatkan dana tebusan itu karena Ezaki berhasil melarikan diri tidak lama setelah diculik. Kasus penculikan ini juga merupakan awal penderitaan Ezaki selama satu setengah tahun ke depan. Beberapa lama setelah kasus penculikan Ezaki, enam mobil yang terparkir di pabrik Gliko dibakar oleh orang yang tidak dikenal. Dan tidak berhenti di situ, para pelaku juga mengirim surat ancaman yang langsung dimuat di media-media ternama Jepang. Surat tersebut berisi ejekan serta ancaman kepada seluruh anggota kepolisian Jepang. Selain itu, sang pelaku juga tidak segan-segan membeberkan warna mobil yang digunakan untuk menculik Ezaki serta sualayan tempat membeli kebutuhan sang presiden selama dia diculik. Di bawah surat tersebut, sang pelaku menuliskan namanya sebagai Monster dengan 21 Wajah. Nama tersebut diambil dari sebuah novel karangan penulis ternama Edogawa Ranpo yang diterbitkan pada tahun 1963. Meski sudah mendapatkan sejumlah petunjuk dari surat tersebut, pihak kepolisian masih dibuat kebingungan dengan kasus penculikan Ezaki. Namun, teror Monster dengan 21 Wajah tidak berhenti sampai di sini. Monster dengan 21 Wajah kembali muncul ke permukaan 2 bulan setelah kasus penculikan Ezaki. Kali ini, mereka mengirimkan surat ancaman dan mengaku telah meracuni produk permen milik Glico dengan cyanida. Glico memproduksi cukup banyak merek yang tersebar di seluruh Jepang. Nah, sang Monster tidak menyebutkan merek-merek permen yang telah mereka berikan cyanida. Oleh karena itu, sebagai langkah antisipasi, Glico memutuskan untuk menarik semua merek permen mereka dari pasaran. Aksi ini membuat Glico menelan kerugian sebesar 130 juta dolar Amerika dan terpaksa memberhentikan seribu orang pegawainya. Pihak kepolisian pun langsung bergerak cepat setelah Glico menarik semua merek permennya. Akan tetapi, pihak berwajib tidak menemukan satupun permen Glico yang dilapisi cyanida seperti yang telah diklaim oleh Monster dengan 21 Wajah. Sebulan setelahnya, Monster dengan 21 Wajah memilih untuk menghentikan aksi terornya kepada Glico. Dalam suratnya, sang Monster mengatakan sudah cukup puas melihat Presiden Glico menderita. Meskipun teror kepada perusahaan Glico sudah berhenti, masyarakat Jepang tidak bisa bernafas lega terlalu lama. Itu karena pada bulan September 1984, Monster dengan 21 Wajah kembali muncul. Dan kali ini, dia menyerang perusahaan permen lainnya, yaitu Morinaga. Namun, tidak seperti kasus Glico dan Ezaki, Monster dengan 21 Wajah tidak menculik petinggi Morinaga. Mereka hanya mengirimkan surat ancaman dan meminta dana tebusan yang tidak sedikit. Tentunya, Morinaga sama sekali tidak tertarik untuk memenuhi permintaan sang Monster. Keputusan itu pun membuat sang Monster kesal dan melancarkan aksi berbahaya. Mereka kembali mengirimkan surat dan mengatakan telah memberikan cyanida kepada 20 kotak permen yang tersebar di kawasan Tokyo. Pihak kepolisian pun langsung bergerak cepat dan menemukan 20 kotak yang dimaksud. Di atas kotak tersebut, sang Monster memberikan catatan mengenai kandungan cyanida. Aksi teror Monster dengan 21 Wajah membuat pihak kepolisian kebingungan. Sejumlah media Jepang bahkan mengatakan pihak kepolisian sudah mengerahkan 1 juta orang anggotanya untuk menangani kasus ini. Namun, sang Monster tetap tidak berhasil ditangkap. Meski tidak berhasil menangkap aktor utama dari teror ini, pihak kepolisian sudah menentukan 3 orang yang diduga bertanggung jawab. Identitas 2 dari 3 orang tersebut tidak diketahui. Dan, satu sosok lainnya merupakan penjahat kelas kakap yang bernama Manabu Miyazaki. Miyazaki dicurigai karena memiliki kemiripan fisik dengan 2 orang calon tersangka lainnya. Akan tetapi, Miyazaki belum bisa ditangkap karena pihak kepolisian tidak memiliki bukti-bukti yang cukup. Nah, aksi teror dengan 21 Wajah ini terhenti pada bulan Agustus tahun 1985. Mereka menghentikan aksi terornya setelah salah seorang petinggi kepolisian Jepang bunuh diri karena tidak berhasil memecahkan kasus tersebut. Dan hingga saat ini, tidak ada yang mengetahui sosok dibalik aksi teror sang Monster. Selain itu, sang Monster juga tidak mendapatkan dana tebusan yang telah berkali-kali diminta ketika menjalankan aksinya. Nah, itu dia pembahasan tentang kasus teror Monster dengan 21 Wajah yang nyaris menghancurkan 2 perusahaan raksasa Jepang yang dirangkum oleh tim Misteri Malam-Malam. Tulis di kolom komentar apa pendapat kamu tentang kasus tersebut. Tulis di kolom komentar apa pendapat kamu tentang kasus tersebut. Jangan lupa berikan like kalau kamu suka dengan video ini. Dan kalau kamu mau mendapatkan notifikasi tentang video terbaru kami, kamu bisa subscribe dan aktifkan notifikasinya. Terakhir, buat kamu para manusia malam, jangan lupa untuk join server Discord para manusia malam. Di situ, kamu bisa langsung berinteraksi dengan kru Misteri Malam-Malam atau kamu juga bisa memberikan ide atau topik untuk video terbaru kita secara langsung. Linknya bisa dicek di kolom deskripsi. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye! Sub indo by broth3rmax